Halo semuanya kembali lagi ke channel ini ya kali ini saya akan menanam moss lagi tepatnya menanam ulang moss yang kemarin karena moss yang kemarin itu mati ya tinggal yang di pojok aja mossnya aja yang mati tapi ya untuk tanaman lain itu tumbuh dengan baik daunnya lebat wicu seker banget tapi sayang untuk mossnya enggak sesuai ekspetasi ya yang harusnya pengennya tumbuh hijau full gitu ternyata nggak bisa dan akhirnya saya memutuskan untuk mengganti moss yang mati bisa teman-teman lihat semuanya yang moss kemarin yang saya tanam itu mati tinggal yang di pojok itu pun saya nanam terakhir sebelumnya kita potong dulu kita rapiin aja tanaman pakisnya yang daun-daun udah kering udah layu yang daun-daun lama ya itu pokoknya kita rapiin aja potek-potek potong-potong menggunakan gunting tinggal yang di pojok aja untuk tanaman yang satu ini bagus banget saya suka kita potong yang daun kering kita langsung buang untuk daun barunya lebih bagus ya daripada daun lama untuk daun lama yang masih bagus enggak saya potong biar tetap disitu aja kemudian kita bersihkan sisa-sisa moss yang mati dia busuk ya enggak tahu itu pas matinya itu ada jamurnya kayak putih-putih gitu entah itu emang mati karena jamur itu atau emang cahayanya yang kurang high kita bersihin di sela-selanya ini media tanamnya yang batu patah kemarin tuh udah kelihatan kayak tanah ya udah udah kayak di tembok beneran gitu bukan tembok sih kayak di tebing di pinggir kali gitu dia lebih terlihat lebih kotor lebih terlihat natural kita bersih-bersihkan aja yang salvox sama ikannya cuma satu biarin lah saya enggak terlalu fokus sama ikan yang penting enggak ada centik nyamuk yang tinggal disitu gitu aja sih setelah itu oke kita lihat whipping mouse yang kemarin saya beli di Shopee saya beli dua satunya satu lembarnya itu Rp10.000 dikirim dari Semarang setelah itu kita bersihkan dulu karena di aquarium ini arusnya enggak ada hampir enggak ada ya sebenarnya ada tapi sangat kecil jadi kotoran itu sangat terlihat sangat terlihat menumpuk di dasar akuarium kita harus bersihin manual kalau kita suruh ikannya bersihin sendiri ya dia enggak mau jadi kita harus bersihkan sendiri seperti seperti biasa pakai selang kecil yang didobel yang satu banyak dot yang satu untuk meninyup supaya kotoran tuh ngebul terus tersedot kemudian ini saya gunain sisa lem kemarin ya lemnya masih sisa hampir setengah kita lem seperti biasa pakai lem alteco lem korea tapi jangan pakai lem iphone ya kita kasih sedikit supaya enggak jatuh gitu aja sih sebenarnya kalau enggak mau di lem pun sebenarnya bisa ini cuma ditaruh-taruh aja tapi saya mending cari aman lah saya kasih lem sedikit-sedikit biar aman terjatuh karena arusnya yang dari atas pun enggak terlalu darus gitu cuma air yang dari atas itu kayak cuma cukup buat membasai batu-batanya aja gitu enggak sampai dia kayak air terjun itu enggak mungkin kalau filternya pakai PH yang lebih besar itu bisa tapi kebetulan saya cuma pakai PH 1200 dan pakai kanister kanisternya DIU jadi agak lama sebenarnya untuk MOS tampilannya itu lebih bagus yang MOS kemarin ya tidak saya ngambil yang saya ngambil di tembok dia lebih hijau dan teksturnya mirip sama flame MOS tapi sayang untuk menghidupkan MOS yang sebagus itu harus membutuhkan cahaya yang sangat tinggi kemarin aja yang ada di tembok itu itu setiap sore itu terkena sinar matahari ya jadi itu sangat tinggi ya sinar matahari itu enggak ada yang ngalahin dan saya ganti dengan whipping moss whipping moss ini lebih gampang apalagi whipping moss yang saya gunakan ini masih daun darat ya belum adaptasi ke daun akhir jadi sangat cocok untuk paludarium untuk akuastrim juga bisa tapi dia harus adaptasi dulu jujur untuk menanam MOS itu gampang-gampang susah ya dari dulu saya enggak berhasil-grasil dia hidup tapi jelek gitu terus kebanyakan dihinggapi oleh alga kalau MOS sudah terkena alga apalagi blackbird alga BBE itu itu susah sekali caranya cuma kalau enggak disemprot alga elang pasti saya angkat saya buang mossnya kalau udah terserang alga jadi kalau di paludarium mungkin sedikit lebih aman ya karena dia di darat oke kita ratain semuanya karena kita punya banyak moss kita tutupin semua bagian batu batanya jangan lupa yang di sela-sela yang di pojok-pojok terkasih juga ini lumayan bagus ini tapi warna untuk warna mouse nya whipping ini tercenderung ke hijau tua ya oke dan ini hasilnya ikannya kesepian sih kayaknya okelah kapan-kapan kita piliin lagi kasih dua atau tiga biar agak ada pengelihnya kasihan soalnya dia cuma sendiri ini hasilnya semoga ini tumbuh ini enggak tumbuh sih kalau enggak tumbuh bangetan ini dan ini butuhnya oke itu sih sekian dari saya terima kasih dan sampai jumpa lagi